Intro Ramadan tahun ini terasa semakin istimewa bagi pasangan Bambang Triatmojo dan Mayangsari Pasangnya pada selasa 24 Juli kemarin, Bambang merayakan ulang tahunnya yang ke-60 Usia yang tak lagi muda, dimanfaatkan suami Mayangsari tersebut untuk merajut silaturahmi Serta berbagi kebahagiaan dengan seribu anak yatim Walau acara tersebut tertutup untuk media, namun banyak dihadiri oleh para sosialite selebriti Seperti Syahrini, Usi Sulistiawati, dan para kerabat Mayangsari Lantas, adakah sosok ketiga buah hati Bambang dan Halimah, yaitu Gendis, Panji, dan Bambang Aditya dalam acara tersebut Di acara buka puasa, sama syukuran kebetulan suami saya hari ini berulang tahun Jadi ya, begitulah, saya juga mengucapkan terima kasih teman-teman datang Kaisari ini juga sempat datang, terima kasih Uang yang berapa, timba? 17 Betul, betul Mengundang seribu anak yatim sama rumah Paling-gah ini bentuk rasa syukur Mas Bambang lah, gitu Apalagi ini kan hari bahagianya beliau Jadi ya, mungkin sih gak seberapa ya dengan apa yang dilakukan sama Mas Bambang Paling enggak lah ini wujud keperdulian beliau Pokoknya ini ya, terima kasih Apa namanya Kepada Mbak Mayang Yang selalu, kan setiap pulang-pulang kan juga selalu datang Ya pasti selaturahmi seperti ini perlu Karena apalagi momen-momen Ramadan Lantas, akankah momen pertambahan umur Bambang ini Akan membuat hubungan keluarga mereka bisa kembali harmonis Dan kado spesial apa yang diberikan Mayang pada ulang tahun suami tercinta kali ini Benarkah Mayang siap memberikan momongan lagi? Kado-nya setiap hari saya kasih kado ke suami saya Pasti hari ini hari spesial dari yang spesial Pastinya lah, spesial buat Ya, buat orang-orang yang dia cinta lah Apa Pak kado itu? Kado-nya, yang pasti doa Itu udah the best kado yang selalu diharapkan sama Bia Aneh Selain kebahagiaan yang tengah dirasakan oleh Bambang Triadmojo dan Mayang Sari Atas pertambahan umur Bambang Aura kebahagiaan juga tengah dirasakan oleh putra kedua mendiang UJ Muhammad Abizar Al-Ghifari Bagaimana tidak? Dalam peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh kemarin Selasa 23 Juli 2013 Abizar berkesempatan mengikuti Acara Hari Anak Nasional Yang dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Maka tak heran Jika sejak pagi hari Bocah kelahiran Jakarta 15 April ini Nampak begitu semangat menghadiri undangan Presiden SBY Meskipun ia sedang menjalani ibadah puasa Dan sedikit dirundung rasa kantu Mari kita berikan tempat tangan dan mulia untuk presiden di Bambang Indonesia Dan Ibu Negara Berkesempatan memberikan karangan bunga kepada Ibu Negara Rupanya membuat Abizar merasa senang dan bangga Terlebih sang presiden pun Sempat memberikan ujangan kepada dirinya Dan mengelus kepala Abizar Tadi disana cuma ngasih karangan bunga ke Ibu Presiden Itu undangannya dari kapan? Undangannya dari kemarin Rasanya pastinya senang banget Senang banget bisa ketemu presiden Bisa ketemu Ibu Presiden, Ibu Menteri Harus banggain orang itu aja Bagi semuanya juga Anak-anak nasional Selamat hari anak nasional Pemirsa was-was Setelah juda pariwara berikut Simak seperti apa Rian Demasif Harus mempersiapkan segala keperluan puasa Bersama sang istri tercinta Bersama sang istri tercinta